Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yuseni Bikarahim mahasiswa tingkat 1 dari APAR YKY Yogyakarta disini saya akan simulasikan bagaimana pemeriksaan dari nervous cranialis selamat pagi ibu perkenalkan nama saya Yuseni Bikarahim kebetulan saya adalah perawat yang berkemas pada pagi hari ini, gak siang nanti ibu ibu bisa nomin saya ini dengan ibu siapa? ibu Atika oh iya ibu Atika tanggal ini berapa ibu? 14 Juli 1993 oke ibu Atika tanggal lain 14 Juli 1993 saya cek dulu gelangnya ibu oke baik sudah benar ya oke ibu perdasarkan rekam medis yang telah saya baca bahwa ibu harus jatuh dari pohon ya iya iya yang jatuh dari pohon kemarin oke pada pemeriksaan sebelumnya terlalu terdeksi bahwa adanya kebiruan pada tulang belakang itu apakah ibu? betul baik karena sebab ini pada kesempatan ini saya akan melakukan pemeriksaan pada 12 syarat peranian ibu baik dari pemeriksaan 12 syarat peranian ini bekerja untuk mengetahui apakah syarat-syarat ibu berfungsi dengan baik atau tidak nah untuk prosedurnya sendiri itu saya akan terlebih dahulu cuci tangan ibu kemudian saya akan mempersiapkan alat-alat dan menggunakan beberapa alat-alat untuk itu ibu cukup mengikuti apa yang saya instruksikan nah untuk pemeriksaan ini saya membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit apakah ibu berjadian? baik jika ibu berjadian sedia apakah sampai saat ini ada pertanyaan? baik jika tidak ada pertanyaan saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik baik ibu saya sudah selesai mengcuci tangan dan juga memakai sarung tangan apakah ibu sudah nyaman dengan posisi tersebut? sudah apakah ibu sudah siap untuk melakukan pemeriksaan? ya baik kalau ibu sudah siap mari kita melakukan untuk pemeriksaan yang pertama ibu baik ibu untuk yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pada sejarah kontaktornya ya ibu nah untuk pertama silakan ibu menutup lupan hidung bagian kanan ya ibu silakan nembuskan nafas baik kemudian untuk yang sebelahnya ibu nembuskan nafas baik nah untuk yang selanjutnya yaitu mohon ibu nanti untuk menutup kedua matanya lalu tutup hidung sebelah kanan ya ibu ibu saya akan memberikan bau bawar untuk ibu tebak apakah bau dari benda yang saya berikan baik semoga ditutup ya kalau ditutup baik pertama ini kalau apa ibu? kopi baik kalau yang selanjutnya ini kalau apa? te ya baik kemudian yang selanjutnya ibu yang bau kau baik kalau yang ini kalau apa ibu? jeruk baik nah kemudian hidung yang satunya ibu hidung yang satunya ibu ini kalau apa? membakau baik kalau yang ini kalau apa ibu? kopi ya baik yang ini kalau apa ibu? te ya baik baik untuk yang terakhir nih buat apa ibu? jeruk penipis oh ya baik sudah boleh dibuka? ya silahkan boleh ibu dibuka ada yang salah tidak ya? kebetulan sama yang benar ibu baik ibu untuk pemeriksaan yang satunya yaitu pada secara optikus ya ibu nah pada pemeriksaan ini saya akan berdiri 6 meter dari ibu kemudian ibu menutup mata sebelah kanan menggunakan rapatang ibu lalu saya akan memberikan acuan rupa jari nanti ibu silahkan sebutkan itu ada menunjukkan angka berapa jadi ibu kita mulai kita tutup matanya oke ini angka berapa? satu ini angka berapa ibu? lalu ini angka berapa? empat ini angka berapa? tiga baik nah untuk yang selanjutnya silahkan untuk yang mata sebelahnya ditutup masuk lagi oke sudah siap? sudah ini angka berapa ibu? dua ini angka berapa? tiga ini angka berapa? satu ini angka berapa? empat baik ibu untuk yang selanjutnya silahkan untuk menutup mata sebelah kanannya kemudian fokuskan matanya sebelah kiri untuk menatap hidung saya ibu saya akan menggerakkan kurpen ini kemudian nanti ibu akan saya tanya apakah masih terlihat atau tidak ibu? baik oke kita mulai ibu baik terlihat 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 oke kemudian untuk yang mata sebelah kirinya ditutup sudah siap ibu? sudah sudah fokus? sudah ya terlihat 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 tidak oke baik silahkan dibuka ibu baik ibu untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan syaraf untuk syaraf okulmata troklais dan juga abisnya ibu nah untuk yang okulmata yaitu adalah pemeriksaan untuk pergerakan bola mata nah nanti pada saat pemeriksaan ibu cukup menggerakkan bola mata untuk mengikuti arah dari pulpen yang saya pegang ibu namun jangan menggerakkan kepala mohon maaf nanti saya akan memegang dagunya agar kepala tidak digerak sudah siap ibu? ya baik ya oke mulai oke baik kemudian untuk syaraf troklais akan dicek menggunakan pen like ya ibu mohon maaf saya akan memegang tetap terlihat 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 oke oke selamat oke nah untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan syaraf abisen nanti saya akan menggerakkan pulpen ini baju mundur-baju mundur sekilap silakan ibu untuk mengikuti arah tersebut ya ibu oke kita mulai oke oke sudah baik ibu untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu syaraf teriga minus ya ibu nah pada pemeriksaan ini nanti silakan ibu unjukkan gigi baik lalu ketika itu saya akan memegang lipis bagian lipis silakan ibu menggipit sekuat-kuatnya ibu baik kita mulai ya oke baik ibu untuk yang selanjutnya yaitu silakan nanti ibu menutup kedua matanya ibu nanti saya akan memberikan langsangan dari benda-benda yang ada nanti ibu silakan jawab itu apakah tumpul halus atau tajam ibu baik sudah siap ya baik silakan tutup matanya oke kita mulai ibu iya bagaimana langsangan dari benda tersebut iya iya betul dan selanjutnya ibu bagaimana langsangannya halus iya betul nunggu 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 yang ini menggunakan reflect hammer untuk mengetahui sarapnya bukti dan tidak ibu silakan buka mulutnya oke ya oke baik baik ibu untuk pemerintah yang selanjutnya yaitu sarap pasialnya ibu nanti silakan ibu menjamkan kebua matanya nanti saya akan menjam untuk membuka apakah pasial masih berbuka sudah siap baik silakan menjamkan matanya oke oke nah kemudian buka matanya ibu nah untuk selanjutnya coba diangkat kedua alisnya oke lalu untuk yang selanjutnya yaitu cepat ibu bisa siur oke kemudian coba kumbungkan pipinya nah silakan oke oke baik baik ibu untuk pemeriksaan selanjutnya saya sudah menyediakan empat kertas begini untuk asap asin manis dan ke ibu nanti ibu silakan jadikan ladangnya keluar nanti saya akan memberikan sairan silakan nanti ibu tunjuk pas apa yang ibu dapatkan usahakan nanti lidarnya jangan masuk ke dalam ibu tetap di luar selama pemeriksaan oke baik sekarang kita mulai ibu baik santri ibu oke baik baik oke baik untuk santri ibu ya coba ditunjukkan oke baik oke baik oke 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 ibu untuk yang selanjutnya kita akan melakukan pembergahan syaraf pada syaraf esidulo kokle ya ibu nah untuk yang pertama itu kita akan melakukan tes fiber nah pada tes fiber ini nanti saya akan mengetarkan garputala ya ibu nanti saya akan letakkan di bagian verteks atau kepala bagian atas nanti silakan ibu rasakan apakah mendengar sesuatu kita mulai baik 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 ibu untuk yang tes selanjutnya yaitu adalah tes rinai ibu nanti saya akan mengetarkan garputala kemudian saya akan meletakkan di tulang telinga bagian belakang ibu nanti kalau suara sudah tidak ada silakan buangkat tangan ibu nanti saya akan tindakan ke telinga bagian depan kemudian kalau sudah tidak ada suara silakan angkat tangan ibu nanti akan tindakan ke telinga saya sudah paham baik kita mulai ibu telinga untuk telinga 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 baik baik ibu untuk yang selanjutnya yaitu tes guapah ya ibu nanti pada tes ini nanti saya akan mengatakan kemudian saya akan mengatakan di depan telinga ibu nanti saya akan bertanya apakah masih berbunyi atau masih didengar atau tidak bunyinya nanti kalau sudah tidak didengar silahkan angkat tangan ibu nanti setelah itu saya akan over ke posisi telinga saya tidak kita mulai ibu ya apa masih terkenal ya baik kemudian kita ke pemeriksaan baik ibu untuk pemeriksaan yang selanjutnya yaitu pada syaraf dan kakus ya ibu nah pada pemeriksaan ini nanti silahkan ibu meminum airnya oke baik ya silahkan baik ibu untuk yang selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan syaraf pada syaraf maksatoris ya ibu nanti ibu silahkan tengokan ke kanan kepalanya saya akan memegang dagu dan melihat adanya muskulus pada leher ibu silahkan oke baik oke ya kemudian untuk yang tengok ke sebelah kiri ibu baik oke nah ya untuk selanjutnya nanti saya akan menahan kemudian ibu seperti ini nanti silahkan ibu berusaha untuk mengangkat ke atas ibu oke silahkan oke baik baik ibu untuk pemeriksaan syarat yang terakhir yaitu adalah syarat hipogratus ya ibu silahkan ibu buka mulutnya untuk saya check posisi lidahnya ibu silahkan dibuka mulutnya oke baik nah ya silahkan di julurkan lidahnya keluar oke ya baik cukup baik ibu saya sudah selesai melakukan pemeriksaan syaratnya ya ibu disini saya akan mencatat terlebih dulu hasilnya ya ibu saya izin untuk titang terlebih dahulu ibu minum ya ibu aku kalah dan ponto Terima kasih. Saya sudah selesai melakukan tindakan. Sekarang kita lakukan evaluasi ya, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu setelah pemeriksaan? Setelah pemeriksaan, saya merasa lebih enak. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ya, bagaimana hasil pemeriksaan saya? Untuk hasil pemeriksaan syarikat tadi, alhamdulillah, semua normal Ibu. Fungsinya berjalan sangat baik. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya, akan diintrusikan oleh dokter ya, Ibu. Kemudian, satu jam lagi, saya akan datang kemari untuk melakukan pemeriksaan pada kekuatan kotot. Supaya dapat mengetahui pemeriksaan atau tidaknya dari kekuatan kotot Ibu. Nah, dikarenakan tadi saya mendengar bahwa salah satu kaki Ibu tidak dapat digerakkan, betul? Betul. Terima kasih, Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.